Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Generasi milenial saat ini sangat arat dengan teknologi Terutama karena kaum milenial Kelompok yang paling mendapat serotan publik Karena dalam keseharianya sangat sering bergumul dengan berbagai informasi Salah satunya informasi yang mengandung konten keragaman Sehingga mereka memiliki jaringan yang sangat luas dan lebih sering berhubungan dengan berbagai kalangan Kayak berpikir bahkan keanegaan keragaman keyakinan Dalam Al-Quran pun dijelaskan dalam cerah talan kabut Sedangkan bagi saya, Raffi Fadil Awliya Hak, siswa Madrasa Aliyah Negeri Lumajang Teknologi menjadi tantangan karena generasi milenial lazimnya perlu mempunyai kemampuan dalam fisikis dan spiritual Keingin tahuan tentang agama yang begitu besar Dengan fisikis dan spiritual yang masih lemah dan mudah mengakses tanpa menyari dan menangkis Yang membuat generasi milenial sensitif akan terpengaruhi di luar ideologi lain Insinyur Soekarno, sang proklamater pernah berkata Ribu orang tua bisa bermimpi, tapi satu orang pemuda bisa mengubah dunia Maka oleh karena itu, kami sebagai duta moderasi peragama Ingin menerapkan dan menanamkan nilai-nilai moderasi peragama Bagi generasi milenial di zaman terbuat digital Dengan tujuan memberikan karakter generasi yang moderat Serta tidak mudah terpengaruh oleh media sosial Ada pun cara kami menanamkan moderasi peragama bagi generasi milenial di zaman digital ini Antara lain 1. Memaksimalkan peran keluarga 2. Membuka forum dialog dengan generasi milenial Baik dalam lingkungan rumah, madrasah maupun masyarakat dengan tidak mendoktrin 3. Mengajak generasi milenial untuk memanfaatkan media sosial dengan baik Penterapan nilai-nilai moderasi peragama akan menjadi penangkal dari maraknya penyebaran paham radicalisme di dunia maya Saya, kewakilan Duta Harmoni, madrasah alian negeri Lumacang Duta hebat, mantan bahan dan antikorupsi